karena hidup ini prinsipnya bermasalah kalau ada orang hidupnya yang tidak ada masalah takbirkan dia empat kali sebagai tanda kemudiannya jadi hidup ada problem hidup ada masalah bukan anda lari dengan masalah bukan anda tinggalkan masalah itu tidak bisa harus ada masalah anda tahu gak kenapa Nabi Adam itu dianggar jadi halifah? karena salah Nabi Adam itu dianggar jadi halifah karena salah dan kenapa kemudian Tuhan bisa memaafkan dia dengan begitu muda? artinya cuma tergerincir dia padahal kesalahan besar ini kesalahan besar dianggapkan cuma tergerincir kenapa? karena dia mahluk pembelajar sudah diadarkan diri ini ini akan dapati masalah beban apa tetapi dengan kemampuan akalmu itu kau bisa pecahkan masalah ini inilah kekuatan manusia mulai malam ini anda adalah calon-calon pemimpin ke depan jangan pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan itu pemimpin yang hebat jangan ditunda-tunda dibiarkan tergantung-gantung dan sebagainya itu bukan pemimpin itu pemimpin itu harus mengambil keputusan salah atau tidak nah siapapun yang mau menjadi pemimpin ke depan maka tidak ada jalan berani mengambil resiko anda harus memutuskan kalau saya membuat tipologi generasi muda mungkin tarulah ansur ini ada empat neologi ada yang pertama tipologi seperti telur ketika dia masuk di pelatihan ini selesai pelatihan dia bilang seperti tidak ada yang bisa saya dapat aduh parah ya tidak percaya diri ya karena dia itu telur itu sedikit saja pijak tapi ketika dia menghadapi berbagai masalah berbagai kesulitan dia panasin dia direbus dia apa yang terjadi dengan dia mudah jadi kuat ada pemuda yang seperti itu pemuda ansur ini ketika dia mulai masuk seperti malu-malu dia tidak tahu apa yang saya mau buat dan sebagainya tidak percaya diri tetapi ketika dia sudah melakukan pelatihan dan mendapati berbagai masalah wah dia menjadi dewasa ada tipologi yang kedua warga ini dikeras kalau dia seorang pemuda habis pelatihan dia sudah tidak ada saya tidak bisa bisa semuanya siap dihadapi dunia biasanya pun tenggelam tapi seiring datangnya waktu dapat juga suruh berengkali minta bantuan berusaha bapak kiyari atau sama sapa mulai lemah sehingga keras pertama itu setelah dia dimasak dimasak hidup adalah simbolisasi dari berbagai masalah tantangan yang dihadapi apa yang dihendek itu berdua tipologi yang kedua ada lagi tipologi yang ketiga seperti kopung air mudik tapi kalau datang itu kopung lipat lingkungan menjadi berubah dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan apapun yang terjadi dia tetap konsisten dengan apa yang akan dilakukan bahkan dari perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan itu mengharumkan suasana yang ada di sekitar nah ini generasi kopi ini yang ketiga dan ansur ke depan itu harus jadi kopi jangan jadi yang namanya telur atau warga harus jadi kopi yang harus dihindari jauh-jauh jangan jadi strobe ini yang keempat ini yang keempat banyak ide banyak gagasan banyak kreatif kena masalah sedikit sakti kalau ada pekerjaan dikasih terlalu banyak lelah saya capek dan sebagainya 64% sekarang generasi strobeering itu adalah generasi yang gagal dalam pekerjaan itu 64% generasi strobeering itu sebenarnya contoh kasusnya di Thailand Taiwan di Taiwan orang-orang yang hidup di yang mungkin generasi Z dengan Y karena ada 4 tipe generasi 5 sih sebenarnya ada satu yang namanya generasi Alpha tapi Alpha ini kan generasi yang masih bayi sekarang kita tidak hitam itu karena yang pertama dia Wibu ini adalah lokakas masih sepenuhnya bayi yang begitu besar mereka ini yang kemudian memperlihatkan hasilnya karena orang-orang yang lahir sekitar tahun 4 menama sampai 64 tidak ada yang disini 19 tahun 4 tanam sampai 64 tidak ada itu baby boom jadi mereka ini yang menguasai sekarang dunia ini merajai semua orang yang punya jiwa yang optimis kemudian mereka berkompetisi selalu lalu kemudian alkohol pekerjaan mereka ini yang menentukan sekarang kebijakan-kebijakan baik di bidang budaya, di bidang politik, di bidang bisnis dan sebagainya mereka itu ya mereka itu nah dibawanya baru masuk itu yang mulai dari 65 sampai 7 75 orang-orang yang lahir 1965 sampai 75 itu generasi X yang mereka itu karena sibuknya orang tuanya jadi mandiri mereka orang tuanya kan bekerja tulus cari duit apa semuanya bagaimana ini lupa sampai di rumah dan sebagainya tapi generasi muda ketika itu mereka menjadi mandiri mereka tidak bergantung di orang tuanya mereka bisa mencari peluang-peluang usaha, pekerjaan dan sebagainya siap menghadapi yang namanya rintangan dan tantangan itu orang yang dilahirkan 1965 sampai 76 nah yang masalah apa yang disebut dengan generasi stroberi ini ini yang generasi milenial atau generasi Y dan generasi Z ini dua ini mereka sudah hidup di dunia teknologi yang serba insta serba ada sehingga mereka generasi yang di generasi stroberi ini itu berorientasi kepada tujuan bukan pada proses mau cepat untuk menduduki jabatan tetapi tidak siap menghadapi betulan nah ini yang terjadi ini yang terjadi dan pengaruh yang paling besar itu akibat dominasi dari orang tua sebagian saya lihat itu begitu nah ini masalah besar ya kalau siapa rintangan jika saling bilang ini apa ya didikan orang tua kan hanya ada dua kalau mau menjadikan anak murah jauh wali atau menjadi merpati hanya kedua pilihan kita itu kalau mau jadi merpati setelah dia kawin dia belajar apa semua kawin jadi rumah tidak kemana-mana karena merpati itu disuapin dikasih makan biar dia mau terbang pergi balai lagi disitu bahkan disayangnya ini juga biar cuma berkeliling di sekitar rumahnya jadi jinak dia dan sebagainya tapi kalau mau menjadi yang namanya raja wali untung-untungan 10 tahun dia datang dia berangkat sendiri apa ya kita ini generasi soroberi itu apa ya terlalu banyak mengikuti apa yang disediri orang tuanya dia digerai oleh orang tuanya padahal gak biasa jadi apa ya kita harus mulai membiasakan tidak boleh lah makanya terutama anak-anak saya ketika dia bilang saya mau ke Jogja kuliah disana saya mau ke Malang kau pergi sendiri saya gak pernah akan mengantar dia kadang orang tua bilang aduh bagaimana nanti dia di bandara ya sama-sama enggak dia kan dia menghadapi bentuk lah dia akan dia menghadapi masalah karena itu nanti dia akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan kalau dia tidak terbiasa itulah yang tingkat jadi generasi soroberi itu adalah generasi yang tingkat depresinya politik